Alhamdulillah, jadi saya kemarin menempuh pendidikan S2, Magister, jurusan Mars Jadi itu lebih ke administrasi rumah sakit untuk membangun sebuah rumah sakit lah Kemarin sidang proposal, insya Allah doakan semua kedepannya lancar, amin Ini masih sidang proposal, jadi nanti saya penelitian dulu di rumah sakit, ngambil data, segala macam Baru nanti sidang hasil tertutup, baru nanti wisuda, insya Allah gitu Ini S2 ya? Iya, betul Berapa lama waktu ini? Apa perjalanan S2 ini? Kurang lebih dua tahun Ada pendala ngambil selama dua tahun, kan berkarir juga Iya, seperti biasa karena ini kan sambil ada bangun bisnis, klinik, terus juga skincare, segala macam Terus juga ada anak juga, terus juga sempat hamil, lagi hamil juga Jadi memang lagi bagi waktu aja sih, Alhamdulillah semuanya lancar gitu Support keluarga gimana sih dengan udah menyakang? Ini masih menuju ya, jadi keluarga sangat men-support, terus juga kemarin pas mau maju untuk sidang proposal juga minta doa juga ke ibu, ke Mbok Oki, ke Ricis Semuanya sangat support dan semangatin lah saling support gitu Kenapa, dok, kenapa memilih untuk kemarin S2 sih? Seberapa penting pendidikan untuk seorang dokter sini? Iya, pendidikan itu sangat penting sekali ya, terus juga dari keluarga kita juga sama, Mbok Oki juga ICIS juga Karena kan kita belajar terus sepanjang hayat itu juga bagian dari ibadah juga ya, terus juga ilmu itu sangat luas sekali Terus banyak yang harus kita pelajari di dunia nyata juga, dan ilmu itu sangat bermanfaat lah insya Allah untuk kita pakai di masyarakat Kalau saya kan ini ilmu tentang rumah sakit, tentang pasien-pasien, manajemen rumah sakit, tentang bagaimana caranya membangun sebuah pelayan kesehatan yang insya Allah yang bermanfaat Itu juga sangat bermanfaat lah untuk ke depannya gitu Ada rencana untuk melanjutkan S3? Amin, doakan aja ya insya Allah Belum-belum ada Ini saya lagi fokus mengembangkan karir dan juga perluasan klinik-klinik lah, klinik-klinik cantikan gitu Nah ini kan kemarin katanya sering dimimpin sama makhluk papa Mungkin mimpinya seperti apa dan berusaha sering sih ini? Iya, itu bahkan dari yang almarhum papa kan sudah tiada ya di hari H, terus juga H plus tiganya itu sempat didatengin kalau aku pribadi Jadi kayak lagi main ke taman, terus juga papa kan suka pakai baju yang warna-warni yang kesukaan papa favorit Misalnya pakai warna kuning, terus juga warna hijau army, atau warna, pokoknya warna-warna warna cerah Itu papa pernah pakai baju warna kuning, terus di taman itu ada aku, ada Icis juga, ada Mbak Oki, ada ibu lagi main Terus papa dari jauh tuh kayak bersinar, kayak happy banget, terus kayak dada-dada gitu Terus ada papa, ada papa gitu Tapi apalagi nggak pernah bersuara dalam mimpi Itu ada mimpi yang pertama Aku ceritain ke Mbak Oki, ke Icis, ke ibu Ternyata, Icis juga sama, juga mimpiin papa, tapi mimpinya beda ya Tapi yang penting di mimpi kita tuh, papa selalu ceria, Masya Allah Ibu juga sama, ternyata Mbak Oki yang belum pernah mimpi sama sekali gitu Kalau mimpi yang selanjutnya, minggu keberapa gitu Ada lagi kayak, intinya kita lagi bareng-bareng, aku Mbak Oki, Icis sama ibu Terus juga papa ikutan di belakang, kita lagi mau jalan ke sebuah tempat yang happy lah gitu, taman gitu Papa ikutan, terus kita lari, papa udah nggak kuat, ngos-ngosan, terus berhenti, terus dada-dada lagi Terus kita pergi, tapi happy gitu Jadi kalau bangun, ngerasa kayak deket lagi sama papa Diceritain lagi sama grup keluarga Kayak Mbak Oki kayak, aku belum pernah mimpi ya Kayak gitu, jadi semakin kangen lagi deh, gitu deh Kurang lebih Apa sih arti dari mimpi dihadirkan oleh orang papa itu, apa sih? Kalau kata-kata itu, sebagusnya? Nggak pernah sih, nggak pernah Aku nggak pernah nanya, dan juga kayaknya Mungkin minta didoain lagi, lebih didoain terus gitu lah Kurang lebih seperti itu Mbak Oki juga tiri ya buat dia Iya, enak banget, pingin banget mimpiin papa Ketemu papa lagi, gimana sih? Kok bisa sih? gitu Karena di setiap keluarnya kalau ada yang udah meninggal Ada salah satunya pasti yang tidak pernah dihadirkan Oh iya Oh iya Iya, anehnya ibu sering Icis juga sering, cuma Mbak Oki yang nggak pernah Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi terakhir sih belum pernah katanya Bicara soal itu sekarang kalau di dalam Apa tuh? Ditu-ditu fitnah, pengamukasi dengan hata halimu, keluarga menganggapnya sesuatu? Yang jelas itu fitnah betul ya Maksudnya itu fitnah, tidak ada dan memang tidak terjadi Kita juga semuanya baik-baik saja Dan ya dari keluarga sih sebenarnya Ya semoga ini cepat selesai Terus juga tidak ada lagi kejadian fitnah di luar sana Karena kan itu sangat Itu ya apa Ya membuat tidak nyaman juga ya Sama yang bersangkutan Ya kita doakan semoga tidak ada lagi kejadian fitnah-fitnah Seperti itu, karena itu tidak benar Gitu Ya tentu sedih ya Karena kan beritanya juga Kurang menyenangkan dan itu fitnah Jadi ya itu Cukup mengganggu lah ya Gitu Belum ada pembicaraan Cuman dari keluarga juga mendoakan Semoga cepat selesai ini, kasus ini Terus tidak ada lagi kejadian fitnah Gitu sih Dari apa kan sudah melakukan Ya semoga cepat Terselesaikan kasusnya ya Dimudahkan lah Dan tidak ada lagi itu yang memfitnah Satu sama lain lah seperti itu Keluarga pasti kaget Kaget, kaget Ada kecewaan apa dengan yang disini Ya Kita kan tidak bisa mengontrol ya Masyarakat Dan Ya kita hanya bisa Itu kembali lagi Kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah Kita terus Fokus Berbuat baik aja Terus juga introspeksi masing-masing Ya begitu aja Kedepannya Semoga tidak ada lagi lah seperti itu Tapi pernah sudah mengkonfirmasi kericisnya Apakah BTP itu benar? Ya itu tidak benar Jadi kita juga bahas di grup keluarga Ya semoga cepat selesai lah Ini kasus yang fitnah ini Karena kan ini kan Pencemparan sama baik juga ya Kayak gitu Tapi setuju gak kalau entah Regis menempuh jalur hukum Untuk melaporkan Dari pihak luar Setuju? Ya kalau misalnya itu Memang sudah Tidak bisa diselesaikan juga Ya mungkin lewat itu Bisa cepat selesai gitu ya Gitu sih Belakang minggu itu Terus juga menguatkan Terus juga Ya berasa aja batinnya gitu Dukungan apa? Dukungannya sih Tetap semangatin Terus juga Kadang Kalau Mbok itu Mbok itu sekarang ingetin Kayak udah kita fokus aja ke depan Fokus aja berbuat baik Terus juga Nanti juga Lama-lama Ya Allah akan memberikan jalan lah Yang terbaik lah Kayak gitu Intinya fokus aja sama yang Hal-hal baik lah Kayak gitu Ada head lagi dari netizen Bahwa ini karma Untuk berjikis Ya kan kita gak bisa Gimana ya Kita gak bisa mengontrol Pendapat masing-masing netizen Ya itu Ya kita serahkan kembali lagi Ke mereka Yang penting kita fokus aja Sama yang ada di depan kita Dengan hal-hal yang baik aja Fokus aja sama diri sendiri gitu Harapannya untuk Fokusan ini Harapannya cepat selesai Terus juga Tidak ada kejadian seperti ini lagi Terus Ya kita Saling Apa ya Saling support aja Karena kan itu juga Pertanggung jawabnya berat ya Di akhirat Jadi semoga Yang bersangkutan ini Yang mau nyebar Luaskan fitnah ini Ya tidak Mengulanginya lagi lah Gitu Karena kan akan dipertanggung jawabkan juga Sama Allah gitu Ya saya jarang Up di Ini ya di medsos Kalau berapa bulan gitu Alhamdulillah Ini saya Masuk ke 6 bulan Iya Yang kemarin itu kan Ramai itu waktu haji Kemarin saya berangkat haji Sama ICIS Sama Mbak Oki Itu berangkat itu 12 minggu kehamilan Atau ya dalam kata lain Berapa? Hamil muda saat itu Iya hamil muda Trimester 1 Iya Ya 3 bulan lah Gitu Ada keluhan gak? Ngidam-ngidam Atau Iya Kalau ngidam-ngidam Ada makan-makanan khas Indonesia Kayak Cireng Cimol gitu ya Makan khas Indonesia Terus juga Martabak Cuman yang saya Yang benar-benar saya Apa ya Takjub banget Ketika sebelum berangkat haji itu Ada pusing Mual kayak biasa Ketika saya berangkat haji Hilang Justru gak ada mual Justru makannya lancar Alhamdulillah Gak ada pusing Minum air zam-zam Langsung Seger lagi Dan ini perannya ICIS Gede banget disini Karena Sebelum saya berangkat haji Ya seminggu dua minggu sebelum haji Kan saya baru tau ini positif Jadi lebih ke natural gitu ya Gak promil Gak sengaja Jadi saya masih agak ragu nih Gimana nih kehamilannya Karena kan Pernah keguguran sebelumnya kan Terus Masih agak-agak ragu Sedangkan gak bisa dihibahkan Gak bisa mundur gitu Gak bisa dimundurkan hajinya Jadi hangus atau paju nih ICIS yang nguatin disitu Ayo Mbak Sindi bisa kok Ini kan panggilan Allah gitu Mbak Sindi lebih sayang mana nih Allah atau bayinya gitu Itu kan pilihan yang sangat Walaupun itu ya Cuman Sekian detik tuh saya kayak Dek langsung Ya juga ya kan yang ceritakan aku kan Allah yang menciptakan baby Juga Allah juga gitu Sampai ICIS bilang Kata ICIS Iya kan Kalau Allah berkehendak Kalau bayinya kuat Mbak Sindi kuat Pasti bisa terjadi gitu ya Apapun bisa terjadi Yang penting Mbak Sindi Yakin aja nih panggilan Allah Kan kapan lagi kita haji Kita gak tau meninggal kapan Jadi kayak Wah ICIS langsung Iya langsung Oh iya deh Akhirnya aku yakin deh Sampai sana beneran Allah kasih muzizat Kayak Kasih keajaiban Bener-bener kayak Kita kayak jadi tamunya disana Kayak Semuanya tuh Kayak lagi kehausan Di depan Kaabah Ada aja yang ngasih Zam-zam Terus Misalnya capek ini berdiri Aku pengen duduk ya Allah Bisa gak ya ada kursi Eh bener ada kursi kosong Jadi semuanya tuh Masya Allah sih dijawab Dan Itu kita kayak sibling banget ya Sibling time banget Kita gak pernah sekamar bertiga Aku mboki ICIS Jadi kita bener-bener punya Waktu bertiga itu selama haji Jadi Ya saling menguatkan pun di kamar itu gitu Jadi banyak lah yang saya ambil pelajaran disitu Apa yang membedakan kami lah Sama yang sebelumnya Yang membedakan Dulu kan saya ambil Yusuf Waktu saya pengabdian di Anambas ya Kalau Yusuf Lebih ke Kuat sama-sama Alhamdulillah Sama-sama kuat Dan saya waktu itu praktek kan Di rumah sakit sampai malam Terus juga Lebih ke Ngidamnya sih Kalau Yusuf Saya ngidamnya Makanan kota Kayak Apa sih namanya Makanan kota tuh kayak Ya makanan-makanan yang Itulah ya Ayam goreng yang terkenal Segala macem Donut yang terkenal Nah kalau yang disini Saya makannya Yang makan-makanan Indonesia Yang jajan-jajanan sekolah Gitu Udah cek Apa namanya jenis kelamin udah tau? Jenis kelamin udah tau Cuman Ini masih saya Rahasiakan dulu ya Karena nanti mau ada Ininya Insya Allah Jendera filmnya gitu Hati-hati kan Insya Allah Desember Ya kalau gak pertengahan Atau akhir Atau awal Januari lah Ya tapi kalau belanjanya belum Doakan ya Maksudnya lebih ke Saya jelasin ke Yusuf sih Yusuf ini Jadi saya udah ngejelasin Kalau di perut udah ada ade Insya Allah Nanti Takutnya kan kalau udah lahir Ada kecemburuan Jadi saya udah ngejelasin dari awal Ntar kalau ade nya lahir Yusuf nanti temenin ya Kalau ade nya nangis Yusuf gendong Walaupun belum bisa banget ya Tapi dikasih tau Dikasih susu Jadi saya bener-bener nguatin Yusuf ini adalah seorang abang nanti Jadi nanti Yusuf ajarin Cara makan Cara minum Cara jalan Cara ngomong Semuanya kan Yusuf hebat Saya gitu ya Jadi supaya nanti pas lahir Yusufnya juga Merasa Oh aku abang nih Aku diperlukan Jadi bukan Aku kok jadi Kayak nomor dua ya Jadi gak menghindari kayak gitu lah Tapi jangan menghambat aktivitas ya Alhamdulillah Masya Allah Enggak Alhamdulillah Terima kasih Selamat menikmati